Pebisnis itu malas banget buat branding karena mahal. Jubilio ketemu sama Hadi Utama, CEO dari Elfs Active, salah satu top seller di marketplace yang produknya udah terjual puluhan hingga ratusan ribu setiap bulannya. Beliau bongkar rahasia branding yang dilakuinya selama ini, dan lo semua pasti bakal ngenyangka gimana cara dia mulai jualan. So, lo tonton video sampe habis. Jadi, branding ini nih yang harus dilakuin di era marketplace sekarang. Kalau nggak, kita akan terjebak di banting harga aja terus. Aduh-aduh murah. Apa sih yang bikin pembeli itu tetep setia ya? Cerita yang kita bawa dari brandnya gitu. Halo Mas Adi, apa kabar? Sherit baik. Udah kenalan tadi ya sebenernya? Udah kenalan. Udah lama ngobrol. Aku mau nanya Mas tentang Elfs Active ya. Bisa diceritain nggak sih transformasinya sebelum dari Elfs Active tuh dari awal pertama kali dijualan? Iya, kalau ditarik ke belakang sih brand pertama kita itu Elfs. Elfs selalu karena dulu masih jamannya online shop ya, jadi kita namanya Elfs Shop. Saat itu kita belum jualan barang outdoor, kita masih jualannya agak apa aja dijual lah. Cuma lebih fokus ke arah fashion pria saat itu. Karena lebih gampang juga ya modelnya juga tinggal pakai kita sendiri gitu. Hemat lah gitu. Kita jual kemeja, topi, ikat pinggang, celana gitu juga. Hampir semuanya kita jual, cuman kita mulai beralih ke Elfs Active ini tuh sejak Covid. Oke. Sejak Covid akhir tahun 2019 gitu lah kita produk fashion itu hancur parah-parahan kan. Lalu kita juga nggak bisa begini terus nih. Selain penjualannya berkurang jauh, marginnya juga udah nggak sehat sama sekali. Karena fashion itu kan pembedanya sama barang lain tuh tipis banget gitu. Kita jualan barang cowok apa sih polos shirt, item polos ya orang lain juga punya gitu kan. Jadi kita mulai coba cari apa sih yang kita bisa tawarin tuh selain produk. Maksudnya kita mau barang tuh yang punya fitur. Iya. Nah itu kita lihat di brand outdoor. Jadi mulai ke fitur, harganya bisa lebih tinggi karena kita nawarin sesuatu yang lebih. Yang tadi itu tadi kita nawarin kenyamanan, keamanan, lalu gaya juga. Dan kita masih bawa jati diri kita yang dari dulu, yang Elf Shop itu bawa harga ini tuh masih sangat terjangkau sih. Biasa budget 1 jutaan itu udah bisa dapet dari topi, base layer-nya, jaket, sampe ke celana, bahkan sampe ke sepatu juga bisa dapet. Full outfit lah ya. Full outfit. Jadi untuk para pendaki pemula, sobat aktif ini jangan keburu ketakutan, mahal dulu nih budgetnya. Lu bisa langsung dapetin outfit lengkap, cuma 1 jutaan bisa mulai petualan pertama. Iya bisa langsung, lu gak perlu beli sepatu yang mahal atau apa buat mulai dulu kan. Betul. Soalnya kan tadi sempat bilang juga kalau mahal, tapi kalau misalkan pakenya cuma sekali-sekali kan bisa rusak juga. Kita simpennya kurang bagus, sifat water resistance itu juga lama-lama akan hilang. Kalau kita salah nyucinya juga hilang, kita udah beli mahal-mahal bisa 2-3 juta untuk 1 jaket, kita nyucinya salah. Karena kita belum pengalaman di bidang itu, water resistancenya hilang. Mendingan lu beli baru aja gitu kan. Tapi sebenarnya kan tadi kita ada ngobrol-ngobrol, menarik banget soal jaman-jaman jualan pas masih di sebelum era-era marketplace. Oke. Misalkan kayak di era-era kaskus gitu. Sebenarnya kalau ngomongin perbandingan jualan di era-era marketplace, sama era-era pas di forum tuh apa sih mas? Kalau di forum ya, orang kan belum terlalu banyak, maksudnya nggak ngeliat barang saat A sama B tuh nggak langsung bandingin harga di tempat yang sama kayak marketplace sekarang. Sekarang kan price sensitive banget gitu mas. Jadi gimana sih cara kita keluar dari power price itu? Jadi satu-satunya cara ya branding sih kalau menurut saya. Jadi belajar dari kesalahan yang sebelumnya, Elf Shop itu kita nggak terlalu ngelakuin branding yang gimana. Kalau di Elf Active ini kita bahkan udah bentuk komunitas, kita bikin acara-acara seperti mendakihan bersama, atau bahkan kita bersih-bersih gunung bareng. Jadi branding ini nih yang harus dilakuin di era marketplace sekarang. Kalau nggak kita akan terjebak di banting harga aja terus, adu-adu murah, lalu ujung-ujungnya kita kerja buat pembeli. Bukan buat kita sendiri. Sebenarnya kan kalau jualan kan harus dapat untung lah ya. Masa kita jualan nggak dapat untung kan jadi kayak percuma juga ngapain kita? Kan ada karyawan juga yang harus dibayar, terus gedung harus dibayar gitu-gitu kan. Saat ini sih kita ngeliatnya cuma begitu doang. Satu-atunya branding. Apa sih yang bikin pembeli itu tetap setia ya cerita yang kita bawa dari brandnya gitu. Jadi saya sempat jelasin di awal ya kita bawa cerita ini dari kota ke alam. Kita mau orang-orang ngerasain petualangan pertama mereka gitu. Ketika brandnya udah jadi efektif itu sebenarnya triggernya apa? Mengubah dari daily wear akhirnya pindah sekarang ke outdoor. Kita pengen matahin perspektif nih kita ngerasa saya pribadi saya suka ke gunung. Tapi temen-temen main saya nih di lingkaran terdekat saya aja itu nggak ada yang suka ke gunung. Kenapa sih lu nggak ke gunung? Mereka mikirnya tuh ke gunung bahaya, ke gunung tuh capek bikin capek doang. Nah lalu mereka juga ada beberapa yang kalau pikirnya tuh ke gunung tuh nggak keren. Nah sedangkan di sisi saya yang pencipta alam salah semua tuh persepsi mereka. Dengan tema dari kota ke alam kita mau coba ubah. Lu kalau pakai peralatannya perlengkapannya yang sesuai yang mudah-mudahan efektif bisa penuhin nggak bahaya kok. Bahaya itu kenapa sih lu kedinginan. Barang lu lembab kena basah sampai di puncak lu mau tidur dingin. Lu bisa hipotermia dan segala macam. Kalau lu hangat mah nyaman. Lalu barangnya enteng nggak? Cuma ngangkat 4 kilo sekali 10 menit mah gampang. Kalau 4 jam kan ya gampang banget. Nah jadi kalau perlengkapannya baik bagus mah nggak ada masalah. Lalu gaya juga. Siapa bilang memang referensi aja orang bahkan kalau sekarang juga pakaian outdoor itu jadi kebanggaan mereka juga. Makanya kadang-kadang kalau terlihat di tiktok tuh ada yang eh kita mau begini kesini pakai perlengkapan. Eh pakai baju lu yang paling mahal ya. Nah dia pakai baju outdoor. Iya bener-bener itu sempet viral. Sempet viral. Memang transformasi dari Elf Shop ke Elf Sektif itu kan dari ya ada bahasi daily wear. Terus ada brand outdoor juga. Nah itu strategi marketingnya apa aja yang dilakukan? Strategi marketingnya? Kita karena jualannya di marketplace pasti kita harus optimasi tuh semua fitur-fitur flash sale atau event-event tanggal kembar itu mah udah pasti ya. Harus ikut ya? Harus ikut. Harus ikut. Ads di dalam marketplace-nya pun juga harus ikut. Diluar itu sekarang juga udah nggak lepas dari sosial media ya. Sosial media juga harus ads juga tuh. Kalau dulu jamannya forum mungkin nggak usah ads nggak apa-apa. Kalau sekarang itu dua harus dijalanin. Harus jalanin. Di dalam platform ataupun di luar platform kita harus jalanin keduanya biar lebih maksimal. Menurut saya itu pun bahkan nggak cukup. Oke. Itu pun bahkan nggak cukup. Kita harus bentuk komunitas. Kita nggak ngelakuin endorse ke artis gede sih. Kita lebih suka sih mikro influencer gitu ya. Sekarang kan lagi jamannya begitu. Jadi yang influencer, mega influencer itu tuh dia posting 3-4 jam kemudian dia posting yang selanjutnya ya kan? Iya sih. Iya sih lah, ya sih. Anak pellet HIK. Ensenyak ditak بتukai. Dan masakan tא� humano-anak ingurangkan hati ini. Ini miskin bicara juga kehidupan ngupk, mega jotain. Aku muy 라고 hampokkan? Tidak tauhanasta itu. Ayana hati muted.